Sejak tanggal 1 Januari tahun 2022, Dili telah menjadi munisipalitas terkecil kedua di Timor Leste berdasarkan wilayah dengan luas 224,0 km persegi, Dili juga memiliki populasi tertinggi dan terletak di pantai utara Pulau Timur menghadap Selat Ombai, dan berbatasan dengan munisipalitas Manatutu di Timur, Aileu di Selatan, Likisa di Barat dan Pulau Atauru di sebelah utara. Dili adalah ibu kota dan kota terbesar di Timor Leste, terletak di pantai utara Pulau Timur, di daerah kecil tanah datar yang dikelilingi oleh pegunungan, iklimnya tropis, dengan musim hujan dan kemarau yang berbeda. Kota ini telah berfungsi sebagai pusat ekonomi dan pelabuhan utama yang sekarang disebut Timor Leste sejak ditetapkan sebagai ibu kota Timor Portugis pada tahun 1769. Asal usul nama Dili berasal dari kata bahasa tetun yaitu, Aidila, yang berarti pepaya. Namun, menurut ahli bahasa, etnolog dan sejarawan Australia Geoffrey Hull, penjelasan itu secara fonologis dan historis tidak masuk akal, karena bahasa yang digunakan di daerah yang sekarang dikenal sebagai Dili sebelum Portugis mendirikan pusat pemerintahan mereka di sana pada tahun 1769 adalah bahasa Mamba'e, bukan bahasa tetun. Geoffrey Hull menjelaskan penjelasan tersebut sebagai etimologi rakyat. Dalam pandangan Geoffrey Hull, kata Dili tampaknya serumpun dengan kata dari bahasa bunak yaitu zili. Penjelasan etimologi rakyat lain bahwa Dili berasal dari kata Portugis yaitu dali, yang pada gilirannya, merupakan pendekatan dari ekspresi bahasa tetun, tali akar atau tali rami. Menurut masyarakat bahwa banyak pohon rami di tempat yang sekarang menjadi suku Kaikoli di pusat Reino Mota Ain saat itu, yang menutupi Dili saat ini, setiap tahun, masyarakat setempat mengadakan upacara tarian tradisional, dan juga mempersembahkan kurban untuk pohon rami. Penduduk setempat percaya bahwa kata Portugis dali berarti, mata suci, jadi mereka mengadopsinya sebagai nama Dili. Kota Kupang adalah sebuah kota dan sekaligus ibu kota provinsi Nusa Tenggara Timur Indonesia. Kota Kupang adalah kota yang terbesar di Pulau Timur yang terletak di pesisir Teluk Kupang, bagian barat laut Pulau Timur. Sebagai kota terbesar di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Nama Kupang berasal dari nama seorang raja, yaitu Naikopan atau Laikopan, yang memerintah kota Kupang sebelum bangsa Portugis datang ke Nusa Tenggara Timur. Nama Laikopan kemudian disebut oleh Belanda sebagai Kupang dan dalam bahasa sehari-hari menjadi Kupang. Untuk pengamanan kota Kupang, Belanda membentuk daerah penyangga di daerah sekitar Teluk Kupang dengan mendatangkan penduduk dari Pulau Rote, Sabu dan Solor. Pada tahun 1436, Pulau Timur mempunyai 12 kota bandar namun tidak disebutkan namanya. Dugaan ini berdasarkan bahwa kota bandar tersebut terletak di pesisir pantai dan salah satunya yang strategis menghadap ke Teluk Kupang. Daerah ini merupakan wilayah kekuasaan Raja Helong dan yang menjadi raja pada saat itu adalah Raja Koen Laibisi. Kota Kupang yang sering dijuluki Kota Karang memang merupakan daerah yang kering dan pada musim kemarau mengalami krisis air bersih. Kota Kupang hanya dilalui oleh beberapa aliran sungai yang pada musim hujan baru tampak aliran airnya. Kota Kupang terdiri dari 6 kecamatan dan 51 kelurahan. Pada tahun 2017, jumlah penduduknya mencapai 438.005 jiwa dengan luas wilayah 26,18 km persegi dan sebaran penduduk 16.730 jiwa.